Nah, siapa ini? Nama Mbak? Hai, saya dari Wong Faisin, itu misalnya tadi kan dengar data-data ganda ganti nama itu lho. Saya dulu juga kayak gitu. Oke. Jadi tahun saja. Tahun saja yang lalu. Bidah. Dari kata-kata itu. Oke, oke. Nah, penelpon kedua tadi kan gara-gara tahun juga mau diubah. Ini pengalaman Nisaman yang ubah data tahun gimana-gimana? Saya dulu, saya jadi gini, Mies. Karena paspor saya sudah dirubah tahunnya, ya kan? Akhirnya, penila itu data yang di rumah saya rubah semua. Data yang di rumah. Jadi kakak, NTP, terus saya legalisir, apa namanya, ijasa, semua saya samakan dengan paspor saya. Jadi saya nggak apa-apa dituahkan gitu. Dituahkan dua tahun. Kamu dituahkan dua tahun, oke. Tentu, ya. Gara-gara itu ini, Mies. Apa namanya, dulu waktu aku mau ke Singapur, kan umur saya masih 16 tahun. Ya kan? Jadi nggak bisa masuk ke sana. Kan minimal 18 tahun. Nah, akhirnya saya dituahkan sama PT dua tahun. Nah, akhirnya terus saya mau nikah itu kan nggak sama ininya, Mies. Apa namanya itu. Akhirnya saya punya keputusan, daripada saya nanti ribet mau keluar negeri, mending sampai yang di rumah saya rubah semuanya. Oke, jadi Samen, Samen gara-gara dengar dari curhatan pertama, curhatan kedua, curhatan ketiga. Samen punya pengalaman secara pribadi, bener nggak? Betul, betul sekali. Oke. Saya sebenarnya bisa diangkatin di baru, karena saya diangkat, misalnya saya selalu ngikutin Mies Yuni. Oke, jadi karena data ganda, Samen cocok untuk berbicara di live ya. Kan nggak ada masalah ini, otomatis dulu. Nanti ngomong apa Mies Yuni, kok diamuk misalnya Mies Yuni. Saya daripada nggak bisa ke luar negeri lagi, ribet murusnya ini tuh lebih baik yang di Indonesia yang saya rubah. Jadi sekarang itu KK, KTP, ijata saya, semua saya rubah tahunnya. Jadi saya pulang dari awal, nulik alisir ke rumah. Oh, tapi artinya adalah di Hongkong, kamu bukan data dua dong? Di Hongkong bukan data dua? Bukan, jadi saya ikut di KTP, Nies. Dan ikut di Pator, maksud saya. Jadi tahunnya tuh saya ikut di Pator, ibarat ya. Saya dulu kan aslinya tahun 80 lahirnya kan? Tahun 80 aslinya. Tapi di Pator, akhirnya 80. Terus? Kami ketinggalan perubahan umur, saya diganti 78. Oke, 78. Terus, akhirnya yang di Indonesia, ngikut yang 78. Iya. Wow, oke, oke. KTP, terus legalisir ijata. Kan mau nikah itu kan, apa namanya, saya pingin KTP-nya sama semuanya. Kalau nggak saya mikir sama, nanti aku datang ganda, nanti suatu-suatu, nggak apa-apa. Ya udah deh, saya memutuskan, diduakan dua tahun, nggak masalah. Apa ruginya sih, nggak ada rugi. Untung sih sama aja ya, misalnya. Betul, betul. Bikin aja seperti itu. Saya seperti itu. Jadi ininya, dari data yang berbeda, tapi Samen lebih memilih menyamakan yang Indonesia. Betul. Tapi yang penelpon tadi malah kepingin, Hongkong yang menyamakan Indonesia. Ini yang nggak bisa. Lebih mending, lebih mending merubah data yang ada di Indonesia dibandingkan dengan data yang ada di Hongkong. Betul, betul, betul. Kalau nggak mau ngomong-ngomong, nggak mau peluang-peluang, nggak masalah sih, di Indonesia. Betul, betul. Jadi nggak perlu repot. Tapi karena saya yang mikirnya, namanya orang hidup, kita nggak tahu kebutuhan kita ketukannya seperti apa, ya kan. Nah, jadi saya memutuskan harus seperti itu dulu. Alhamdulillah, semuanya lancar-lancar aja. Saya rasa, nggak masalah lah, disuakan dua tahun gitu. Yang penting sudah dilegalisir semuanya, ya. Sekali. Jadi mulai dari ijata saya, saya legalisir. Akhirnya saya kan, ini datang lagi ke Hongkong, saya baru mau dua tahun kan ini. Oke. Saya dulu udah pernah pulang. Saya dulu pernah di Hongkong juga sepuluh tahun, satu masikan. Terus akhirnya pulang peranikah, udah punya anak. Nah, disitulah saya berpikir, ah kembali ke Hongkong lagi, nah. Nah, mikirnya kan takutnya seperti itu, misalkan dirubah, apa namanya, nggak menyamakan jatah aganda, nanti tinggung, nanti kamu mau ke sini. Iya, memang sangat kesulitan saat kalian akan balik lagi. Tapi jika kalian nggak balik lagi ke Hongkong, itu mungkin bukan menjadi masalah yang besar. Jadi menjadi masalah yang besar saat kamu pingin balik lagi ke Hongkong. Iya, nyatanya saya balik lagi ke sini lagi nih. Ini malah dua tahun nih, makanya saya mikirnya dari situ dulu. Makanya yaudah lah, saya ngalah aja deh, lebih baik yang datang Indonesia aja yang saya lupa. Jadi saya murus ke sipil, murus ke semuanya lah, ke sekolahan saya. Itu, meminta legalisir ijata. Sampai ke sekolahan kamu? Sampai ke sekolahan masa lalunya? Iya. Ini apa namanya, ijata saya kan kelahiran 80 dulu. Jadi saya harus legalisir yang baru untuk masuk. Karena doktor yang sekarang, yang mau masuk ke sekolahan itu, aku semuanya perlu. Oke, oke, oke. Kita cuma bisa masuk ke sini. Tapi kalau untuk yang utara, peraturannya itu nggak bisa. Betul, 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 betul. Sekarang kita tuh harus punya, walaupun nggak ada lahir, itu ada keterangan lahir. Lari dari RG, RUB, Balai Desa, nanti ada kaksi lahirnya yang dulu melahirkan kesiapan. Terus ada KTP-nya. Itu nih, sekarang seperti itu. Tapi semakin baik dong, artinya adalah kalau seperti itu kan semakin baik. Indonesia semakin baik aja. Betul, betul, betul. Saya bukan orang-orang sekali atau dengan seperti itu, data kita benar-benar valid. Valid. Benar-benar valid. Valid, ya. Semakin diakui ya Indonesia. Kita sangat keunggung nih sekarang. Tanpa izin dari suami ya, surat yang pertama, ya bagian punya kami matanya. Banyak kami orang tua lah. Di surat itu tuh kita nggak bisa masuk. Yang satu tuh nggak bisa bisa. Oh, data di Indonesia benar-benar hebat gitu ya. Harus ada ijasa, ada paspor lama, ada data kita semuanya, keterangan lahir, dari RT RW, dari surat izin suami, seperti itu. Oke, oke. Jadi intinya kalau mereka prosesnya enak, cepat itu, pastinya ilegal. Bisa dibilang seperti itu dong. Betul, betul. Jadi kalau kita punya data yang lengkap ya enak aja ya. Alhamdulillah sih ya dulu kesini tuh hanya numpang lewat, numpang proses badan sedikit. Saya ramal, saya ramal, saya ramal, saya dulu belum kenal Miss Yuni. Maksudnya, saya kenal Miss Yuni baru-baru ini aja. Baru udah kembali lagi kompong ke sini lah, ini baru kenal Miss Yuni. Oke, jadi dulu-dulunya nggak tahu Miss Yuni siapa. Ya iyalah kan dulu, dulu padahal YouTube saya mulai 2012. Iya, tapi saya nggak kenal. Karena Miss Yuni udah kembali lagi di sini, 2022 kemarin saya balik ke sini. Ini bulan 12 nanti habis kontrak saya. Bulan 12 ini habis kontrak ini. Oke. Jadi intinya adalah data ganda lebih mudah untuk diperbaiki di Indonesia dibandingkan kamu harus merubah data yang ada di Hongkong. Benar nggak? Lebih baik kita menyamakan data Indonesia dengan data yang ada di Hongkong. Itu lebih baik. Lebih mudah dan nggak punya masalah gitu maksudnya. Lebih mudah dan tidak punya masalah. Oke, siap. Terima kasih infonya. Ya, contohnya Miss. Sekali yang Miss udah diterima, senang banget bisa ngomong-ngomongnya. Sama-sama. Kayu, kayu. Kayu, oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Hari ini penelponnya semuanya data ganda ya. Aduh, ini ada apa dengan data ganda? Jadi di awal karena mbaknya ketakutan dengan data ganda, akhirnya dia berpikir bahwa ada apa ini dengan data ganda. Yang kedua juga data ganda, yang ketiga data ganda, yang keempat juga data ganda. Jadi ternyata banyak sekali teman-teman kita yang punya data ganda. Benar nggak? Benar nggak, teman-teman? Jadi data ganda itu memang menjadi problematika ya. Banyak sekali teman-teman yang tidak bisa kembali lagi ke Hongkong, karena data mereka berbeda. Jadi memang data mereka berbeda. Miss, walaupun WA aku nggak dibalas. Ini apa? Katanya Miss, walaupun WA ini mau dijadikan kembang amben karena anak yang dipulang. Oke. Sebentar, 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 sebentar. Oke. Ini ada berita nih.